Hai Naka niwa nisiuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan gua opik di channel refocus yang akan melanjutkan alur cerita film high and low the world episode 0 dimana film ini menceritakan tentang SMA Oya jadi sekolah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu siswa paru-waktu seperti Murayama dan siswa penuh waktu seperti Todoroki dan film ini berfokus apa yang dilakukan SMA Oya ketika SWAT berperang melawan kuryu dan datangnya murid-murid baru kelas satu yang ingin menguasai sekolah itu dari pimpinan Todoroki jadi seperti biasa sebelum nonton jangan lupa siapkan udut kopainya biar enjoy nontonnya kita gas diceritakan di SMA Oya sedang menghadapi pergantian ajaran baru dan tentu saja banyak siswa penuh waktu yang baru saja masuk ke sekolah itu dan akan terjadi perebutan kekuasaan disana untuk menentukan siapa yang terkuat sedangkan Murayama sebagai siswa paru-waktu malah terlihat santui disana Seiki menanyakan tentang perkataan Murayama yang ingin masuk ke Sanorengo setelah lulus dari SMA Oya karena ternyata Murayama merasa jika Sanorengo akan lebih menyenangkan untuk membuat Murayama semangat lagi di SMA Oya mereka berinisiatif membuat sebuah taruhan untuk siswa baru kelas satu yang ingin menguasai kelas penuh waktu dan kandidat orang terkuat mereka antara lain ada Nagagoshi siswa kelas baru yang ingin menguasai kelas satu lalu ada Tsukasa siswa kelas dua namun sekarang ia belum bergerak karena ia masih terlihat santui dan hanya memantau keadaan dari atap sekolah lalu ada Todoroki siswa kelas dua yang masih memimpin siswa penuh waktu namun sialnya mereka semua malah bertaruh kepada Todoroki karena itulah mereka mengeluarkan nama baru lagi yaitu Yasushi dan Kiyoshi murid pindahan kelas dua ketika di atap Tsukasa didatangi oleh kelas dua yang ingin menggeser kandidat orang terkuat namun tanpa diperlihatkan Tsukasa langsung membantai mereka tidak lama kemudian seorang pria bernama Jamo mendatanginya dan Jamo ini adalah siswa kelas satu yang culun tapi ia selalu mengikuti Tsukasa ia mengatakan kalau Nakagoshi kelas satu mulai bergerak untuk menghancurkan Todoroki dan ia menyuruh Tsukasa untuk segera membuat geng agar bisa menghadang mereka semua dimana saat ini Tsukasa masih bergerak sendirian dan kalau Nakagoshi bisa menguasai siswa penuh waktu maka Jamo akan terbuli lagi dimana saat ini pemimpin siswa penuh waktu adalah Todoroki dengan pengikut setianya yaitu Suji dan Shibaman yang juga cukup kuat namun Tsukasa mengatakan kalau Todoroki mungkin tidak akan bisa menguasai siswa penuh waktu kalau Pujio masih ada di SMA Oya jadi Pujio ini adalah sahabat dekat Tsukasa saat awal mereka masuk ke sekolah itu namun Pujio hanya sebentar saja di SMA Oya karena ia terpaksa harus pindah ke pedesaan untuk menjaga kakeknya yang sakit-sakitan semenjak tidak ada Pujio Tsukasa menjadi galau dan tidak ada semangat untuk menjadi penguasa meskipun banyak orang yang ingin menjadi pengikutnya bahkan Nakagoshi juga awalnya ingin jadi pengikut Tsukasa namun karena kini Tsukasa tidak berniat jadi penguasa maka sekarang Nakagoshi bergerak dengan kekuatannya sendiri di tempat lain Suji dan Shibaman ingin menghajar Nakagoshi yang mulai polontong namun mereka meminta izin dulu kepada Todoroki yang merupakan penguasa siswa penuh waktu namun Todoroki mengatakan kalau siswa penuh waktu maupun paru waktu sama saja karena keduanya masih bagian dari SMA Oya maka dari itu Todoroki merasa ia bukanlah pemimpin yang sebenarnya karena masih ada Murayama yang pernah mengalahkannya dengan kata lain Murayamalah raja sebenarnya lalu kita diperlihatkan dengan kandidat orang terkuat yaitu Yasushi dan Kyoshi yang sedang diantar gurunya untuk ke kelas yang ada di atas namun mereka tidak ingin mempunyai kelas di atas karena harus naik tangga dulu jadi mereka menginginkan kelas yang ada di bawah yang ternyata milik kelas 3 mengetahui hal itu mereka langsung mendatangi kelas 3 itu dan menghajar mereka hingga akhirnya Yasushi dan Kyoshi merebut kelas itu dari kelas 3 dan gobloknya si guru tidak mempermasalahkan hal itu selagi mereka mampu membayar SPP sekolah yasushi dan Kyoshi ini mempunyai keinginan untuk menguasai seluruh siswa penuh waktu dengan menghajar pemimpin saat ini yaitu Todoroki tapi sebelum itu mereka ingin memberi salam dulu kepada Tsukasa namun ketika di atap Yasushi tidak jadi baku hantam dengan Tsukasa karena ternyata Pujo yang sudah tidak ada di sana sedangkan Kyoshi langsung mendatangi penguasa penuh waktu yaitu Todoroki namun mereka tidak mengetahui kalau di belakang Todoroki ada Shibaman dan Suji yang membuat Kyoshi terkejut karena ternyata mereka sudah saling kenal dan kini Todoroki merasa kelas penuh waktu mulai terasa menyenangkan karena semenjak munculnya siswa baru yang bersemangat untuk berkuasa sedangkan di tempat lain Pujo yang sedang berada di desa terlihat sangat akrab dengan kakeknya ketika memancing juga kakeknya memberikan kata-kata mutiara kepada Pujo dimana Pujo jangan seperti katak dalam sumur yang tidak mengetahui lautan di SMA Oya Murayama terlihat sudah merasa bosan dan ia merasa iri kepada siswa penuh waktu yang sedang panas-panasnya merebutkan siapa yang terkuat Murayama juga rindu masa-masa ketika ia menghajar 100 orang untuk jadi pemimpin Oya ketika ia melawan Kobra dan ketika Tauran Sword melawan Kuryu Group lalu Seki menanyakan kalau Murayama ada di urutan terkuat nomor berapa kalau di Sword mendengar hal itu Murayama menjadi semangat lagi karena ia pun tidak tahu siapa yang terkuat di Sword dan ia juga akan menjadi penghalang bagi murid-murid baru yang ingin mencapai puncak kemudian scene berpindah ketika Todoroki sedang berjalan ada siswa penuh waktu yang telah dihajar SMA lain namun disini Todoroki sebagai pemimpin penuh waktu malah tidak memperdulikan hal itu dan pergi dari sana melihat Todoroki seperti itu siswa tadi bertanya kepada Suji dan Shibaman mengapa mereka mengikuti orang seperti Todoroki yang tidak ingin tahu kesulitan temannya dan perkataan itu membuat Suji dan Shibaman kepikiran kenapa ia bisa mengikuti Todoroki namun setelah mereka sadar alasan kenapa mengikuti Todoroki bukan hanya karena pernah dikalahkan dalam baku hantam tapi sebenarnya Todoroki itu sangat mementingkan SMA Oya terlihat ketika Murayama akan tawuran melawan Mighty Warrior Todoroki datang membawa pasukannya dua truk dan ternyata benar Todoroki juga langsung pergi sendirian untuk membalas dendam untuk siswa penuh waktu yang dihajar tadi mengetahui itu akan terjadi Suji dan Shibaman langsung menyusulnya namun disini tidak diperlihatkan SMA mana yang akan mereka hajar di atap sekolah Jamuo dan yang lainnya mengajak Sukasa untuk segera membuat geng untuk menghalangi praksi lain yang ingin mencapai puncak tapi disini Sukasa masih terdiam dan tidak menjawab sedangkan di tempat lain Fujio sedang diberi kata-kata mutiara lagi oleh kakeknya untuk tidak meninggalkan teman-temannya tentak saja ia langsung mengingat Sukasa yang sedang berjuang sendirian di SMA Oya di sisi lain praksi Yasushi dan Kyoshi sudah mulai bergelak mereka menghajar pengikut Sukasa dan membantai bawahan Nakagoshi disana Yasushi langsung mengumumkan tantangannya kepada praksi lain untuk segera melawannya dan menentukan siapa yang terkuat untuk menghadapi Todoroki nanti bahkan ia juga mematahkan tangan anak buahnya Nakagoshi untuk memancing kemarahan mendengar hal itu Nakagoshi terlihat marah tapi ia masih sabar dan belum melakukan pergerakan sedangkan pengikut Sukasa menyuruhnya lagi untuk segera melakukan pergerakan sebelum semuanya terlambat tapi disini Sukasa malah pergi dan ia kembali mengingat masa-masa ketika bersama Fujio dan ia tidak berniat untuk baku hantam di SMA Oya bila tidak ada Fujio sedangkan Murayama yang mendengar tantangan itu hanya bisa nyengeh saja karena ia tidak ingin ikut campur masalah siswa penuh waktu tentu saja karena level Murayama yang jauh lebih tinggi dari siswa paru waktu di tempat lain Fujio mendapatkan kabar kalau kakeknya terjatuh terkena serangan jantung dan tidak diserang balik mengetahui hal itu ia langsung bergegas untuk mengunjungi kakeknya di rumah sakit Shin berpindah kepada Kyoshi dan anak buahnya yang sedang berjalan-jalan santuy lalu ia dihampiri wanita yang mengaku temannya Kyoshi waktu di SMP dan ia sangat menyukai Kyoshi dari lama meski Kyoshi tidak mengingatnya tapi karena wanita itu bohai ia pun pergi gaskun ke tempat makan bersama wanita itu namun pada malam harinya anak buah Kyoshi yang tadi dihadang anggota misterius dan langsung dihajar sampai babak belur sedangkan Kyoshi ditusuk wanita tadi yang ternyata ia hanya menjebak Kyoshi dengan berpura-pura menyukainya Kyoshi pun langsung pergi dari sana dan bertemu dengan anak buahnya yang selamat dari anggota misterius tadi mengetahui itu adalah sebuah tanda peperangan SMA Oya telah dimulai ia pun malah semakin bersemangat dan berteriak keesokan harinya mendengar apa yang terjadi tadi malam Yasushi malah menghina Kyoshi yang mudah percaya kepada orang lain karena ia tidak mungkin disukai oleh wanita secantik itu disana praksi nakagoshi juga meledeknya tidak lama kemudian Todoroki datang kesana namun ternyata hanya numpang lewat saja melihat itu Yasushi dan Kyoshi malah tertawa karena ternyata SMA Oya sangat menggairahkan dan penuh semangat sementara itu Sibaman menduga juga kalau penyerangan dan penusukan kepada Kyoshi itu adalah ulah dari nakagoshi dan Sibaman juga menyuruh Todoroki untuk berhati-hati namun Todoroki marah langsung pergi dari sana dan mendatangi Murayama lalu ia menantangnya duel lagi namun Murayama menolaknya karena Todoroki yang belum mengalahkan siswa murid baru yang juga ingin berkuasa Murayama juga menjelaskan kalau siswa paru waktu itu adalah orang-orang yang umurnya sudah dewasa maka dari itu mereka tidak ingin mencampuri urusan siswa penuh waktu seenaknya saja setelah itu Seki mengajak Murayama untuk pergi karena bertempatan di waktu itu akan ada pertemuan dengan kelima geng SWAT di tempat lain ternyata kakeknya Pujio meninggal akibat serangan jantung setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit yang membuat Pujio sangat kehilangan kakeknya itu namun ibunya terus memberi semangat kepada Pujio setelah pulang sekolah Jamwo mendatangi Sukasa yang sedang melamun lalu ia menyuruh Sukasa untuk segera bergerak dan membuat gengnya untuk mencapai penguasa bersama-sama namun Sukasa merasa Jamwo ingin membuat geng hanya karena ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan Sukasa juga menyuruh Jamwo untuk bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain karena perkataan Sukasa itulah membuat Jamwo sadar dan keesokan harinya ia merubah gaya rambutnya lalu ia mengajak teman-temannya untuk mengikutinya sementara sampai Sukasa kembali dan ingin bergerak namun mereka menolak untuk mengikuti orang lemah seperti Jamwo lalu Jamwo menjelaskan kalau ia hanya ingin membalas budi kepada Sukasa yang mau berteman dengan dirinya yang lemah untuk membuktikan hal itu ia pun langsung naik ke atap dan menantang Yasushi yang sedang duduk di tempat Sukasa awalnya Yasushi mengira Jamwo hanya bercanda tapi hingga akhirnya ia pun menghajar Jamwo hingga leneng namun Jamwo masih tidak ingin menyerah dan saat akan dihajar pakai tongkat bisbol teman-teman Jamwo datang ke sana dan langsung tawuran sedangkan Sukasa yang merasa tidak enak atas perkataannya kepada Jamwo ia pun memutuskan untuk pergi ke sekolah di sana ia sempat bertemu dengan Murayama dan menanyakan tentang apa arti pemimpin lalu Murayama menjawabnya terlihat Murayama yang kesakitan karena baru pulang Baiwan dengan Hyuga yang kemungkinan ia yang memenangkan baku hantam itu dimana Hyuga yang akan datang saat tawuran sword melawan gengdo dan saat ini Murayama sudah siap untuk membantu White Rascal dalam tawuran itu sedangkan Sukasa melihat Nakagoshi sedang menghajar anak buahnya sendiri karena ia adalah dalang penusukan Kyoshi tanpa sepengetahuannya kemudian Nakagoshi menyuruh Sukasa untuk lebih mengkhawatirkan apa yang terjadi di atap sekolah mengetahui hal itu Sukasa langsung pergi ke sana namun sayangnya Jamwo dan temannya sudah habis dihajar lalu teman-temannya menyuruh lagi Sukasa untuk segera membentuk peraksi dan kali ini Sukasa tidak menolak tapi ia meminta untuk diberwaktu sebelum membentuk peraksi yang ternyata keesokan harinya Sukasa pergi ke desa tempat tinggal Pujio dan meminta untuk baiwan dengannya meski Pujio menolak tapi Sukasa langsung menyerang duluan hingga akhirnya dua sahabat ini langsung baku tumbuk namun di akhir pertarungan Sukasa harus menerima kekalahannya dan Pujio yang memenangkan pertarungan itu setelah itu mereka berdua pergi dari sana dan terlihat mereka baik-baik saja disini Sukasa sepertinya tidak terlalu memahami jawaban dari Murayama tentang apa itu arti dari seorang pemimpin lalu ia kembali bertanya kepada Pujio lalu Pujio menjawab pemimpin adalah bukan pria yang mengatakan lakukanlah tapi pemimpin adalah pria yang berkata mari lakukan mendengar jawaban Pujio Sukasa mengajak Pujio untuk kembali masuk ke SMA Oya kapanpun ia mau di waktu yang sama saat itu juga sedang ada pertempuran antara SWORD melawan Pujio Group seluruh wilayah SWORD dihancurkan termasuk SMA Oya yang dibakar dan keesokan harinya SMA Oya terlihat sepi karena siswa paru waktu yang telah dibantai oleh Pujio Group dan hal itu menjadi pembahasan siswa penuh waktu disini Yasushi menyadari kalau level mereka sudah jauh berbeda dengan anggota SWORD yang telah berani melawan Pujio Group singkat cerita setelah SWORD memenangkan peperangan melawan Pujio Group Murayama dan pengikutnya ternyata masih tidak naik kelas namun itu bukanlah hal yang penting karena sekarang mereka merasa lega setelah hancurnya Pujio Group tidak ada lagi konflik di SWORD namun ternyata siswa penuh waktu juga malah ikutan damai dan tidak ada lagi baku hantam disana maka dari itu Murayama mengambil tindakan karena bagi Murayama siswa penuh waktu itu mempunyai masa kelulusan berbeda dengan siswa paru waktu ia pun pergi ke markas Todoroki lalu Murayama mengumumkan dari speaker menyuruh siswa penuh waktu untuk berkumpul mendengar hal itu membuat semua siswa penuh waktu kembali bersemangat namun ternyata disana Murayama mengatakan kalau siswa penuh waktu tidak boleh ikut campur lagi masalah yang dihadapi siswa paru waktu di dalam SWORD siswa penuh waktu dan paru waktu kini menjadi terpisah dalam urusannya masing-masing dan itu terlihat saat melawan genglob siswa penuh waktu tidak ada disana di tahun ajaran baru selanjutnya datang manusia bernama Nakaoka yang menguasai kelas 1 sedangkan kini Nakagoshi sudah naik ke kelas 2 namun ternyata mereka berdua langsung beraliansi dengan nama praksi cun cun sedangkan Yasushi dan Kiyoshi dengan nama praksi Yasukiyo sudah naik ke kelas 3 Todoroki juga yang sudah naik ke kelas 3 masih dengan pasukan yang sama yaitu Shibaman dan Suji sedangkan Tsukasa juga demikian di kelas 3 ini ia mulai bergerak dan membuat praksi Tsukasa dan kali ini siswa penuh waktu akan lebih memanas untuk memparebutkan kekuasaan sedangkan Fujio yang masih terlihat di desa memutuskan untuk balik lagi ke SMA Oya dan apakah ia akan berjuang sendiri atau masuk ke praksi lain agar bisa menjadi yang teratas untuk kalian yang belum tahu ya dan film pun tamat Oke sampai ketemu di High and Low Sword The Movie di channel ini dimana akan ada perseteruan antara siswa penuh waktu dengan Hosen yang menyebabkan percikan api gelora mantap Terima kasih